Surial 7 Senjata Seri 5 Pukulan Sikuda Binal Jilid 1 Bagian 1 Sore, menjelang maghrib Cahaya surya menyinari bendera besar yang berkibar dihembus angin Tiang bendera hitam legam, demikian pula warna dasar bendera, juga hitam Bendera itu bersulam sekuntum kembang merah di lingkari 5 ekor anjing warna putih Itulah Kei Hoang Go Chau An Ki, bendera 5 anjing Buen Gila Mekar Yang belakangan mulai cemerlang di kalangan Kangou Go Chau An Ki atau bendera 5 anjing adalah bendera perusahaan jasa pengawalan Tiang Cheng Piao Kio yang berdomisli di Liuteng bergabung dengan 3 Piao Kio besar di Tionggoan Dan tercakup dalam 1 perusahaan pengawalan yang belum pernah ada selama ini Go Chau An Ki adalah bendera lambang kebesaran mereka 5 ekor anjing lambang 5 orang, 5 kekuatan Pemilik Tiang Cheng Piao Kio bernama Liao Teng Tai Hiap Rekli Tiang Cheng Pemilik Tin Wan Piao Kio bernama Sin Kun Siao Cuka Teng Ting Hau Pemilik Chinui Piao Kio bernama Hok Sing Ko Chau Kui Teng Kin Pemilik Wikun Piao Kio bernama Giyok Pau Tiang Sin Orang kelima adalah Chong Piao To Chinui Piao Kio yang bergelar Kian Kun Pit Sebon Seng Kian Kun Pit Sebon Seng terkenal sebagai jago nomor 1 dari kalangan Piao Kio di Tionggoan Sejak kelompok gabungan 5 Piao Kio berdiri, usaha Gok Chau An Ki terus berkembang maju dengan kekuatan yang tiada bandingan Sebaliknya perusahaan pengawalan tanggung atau kecil lainnya semakin mundur dan akhirnya bangkrut Angin berhembus kencang, bendera itu berkibar dengan megah Di sinari cahaya matahari kelihatan mengkilap Terutama kelima ekor anjing putih itu, seperti hidup dan melonjak-lonjak Ting Si sedang duduk di bawah sinar surya, mengawasi bendera besar yang berkibar dari Kejauhan, wajahnya berseri Ting Si adalah pemuda sembarangan, anak bergajul, punya baju baru ia pakai Pakaian lusuh dan kumal juga dipakai Ada arak ia minum, ada hidangan lezat ia makan dengan lahap Kalau lagi tidak punya uang alias tongpes Meski kelaparan 3 hari 3 malam, ia masih tetap tertawa lebar Jarang ada orang melihat ia bersungut, cemberut, berkeluh kesehat atau marah Ting Si senang tertawa, tertawa sembarangan, sinaknya Kadang tertawa sambil menarik hidung, tertawa sambil memicinkan mata Juga tertawa seperti gadis kecil, melelet lidah atau melucu dengan muka setan Senyum tawa yang tidak mengandung maksud jahat, apalagi cemelohan sinis Kapan saja di mana saja tertawa, tampangnya tidak pernah jelek Wajahnya selalu menarik rasa simpatik orang lain terhadapnya Mereka pasti bilang Ting Si adalah orang yang menyenangkan Laki-laki simpatik, tapi yang membenci juga tak sedikit Paling tidak ada 5 orang, 5 ekor anjing Xiaoma aliasi kuda kecil Kuda kecil yang satu ini bukan seorang di antara kelima orang itu Xiaoma bernama Ko Chin, sedang berdiri di belakang Ting Si Bila melihat Ting Si, maka Xiaoma hampir selalu berdiri di belakangnya Xiaoma adalah teman Ting Si, hubungan mereka melebih hubungan seorang ayah terhadap anak Bola matanya terpentang lebar, wajahnya bersungut seperti amat penasaran Mengawasi orang seperti ingin mengajak berkelahi Setiap saat dia memang siap berkelahi, maka orang memanggilnya si kuda binal Kelihatannya sedang marah, bola matanya melotot mengawasi bendera hitam yang berkibar itu Tingunya mingetal lerat, mulut munggirutu, semyo kei tai, go kau kei hoa 5 anjing berkembang apa, seperti melihat setan saja Mengapa cucu kura-kura itu tidak dinamakan 5 anjing kentut bersama Maknya, Ting Si tersenyum tanpa memberi komentar mendengar romelan kawannya Sudah sering dia mendengar Xiaoma mengomel, kalau tiap mengomel Xiaoma tidak bilang maknya Baru Ting Si akan merasa heran Tapi aku tidak mengerti, Xiaoma melanjutkan setelah mencaci Mengapa cucu kura-kura itu tidak mau menjadi manusia Mereka justru senang menjadi anjing Ting Si tersenyum, katanya Sejak zaman dulu anjing adalah teman manusia yang paling setia Anjing bisa menjaga pintu, menunjukkan jalan Anjing kuning, anjing hitam, anjing kembang atau anjing kurap Semua juga anjing Mengapa mereka justru membandingkan dirinya sebagai anjing putih-putih melambangkan kebersihan dan keagungan Putih itu suci, cuh, Xiaoma meludah dengan geregetan Anjing tecap anjing, anjing galak karena majikan Anjing menyala karena menilai rendah manusia Kapan anjing tidak makan najis, anjing putih-anjing hitam sama saja Bukan hanya benci, agaknya Xiaoma amat dendam dan sengit terhadap kelima orang itu Maklum Xiaoma adalah begal besar, perampok mana yang tidak membenci popiao, pengawal barang Seolah hal ini sudah menjadi kodrat alam Xiaoma berkata, aku ini begal, perampok Tapi perbuatanku tidak tercela, tidak takut diketahui orang Maknya, biar mati kelaparan Aku tak sudi menjadi anjing penjaga pintu pembesar korup atau buaya darat Apalagi mi lindungi harta mereka yang tidak halal Ting si menjawab, pekerjaan mereka memang patut dicela Tapi kelima orang ini tidak terlalu bejat Terutama Teng Ting HOU dari Tinuan Piao Kiok Bukankah dia yang menjadi pengawal kereta barang kali ini Tanya Xiaoma ku rasa memang dia Konon barang kawalannya tidak pernah hilang di jalan Sin kun Xiaocukat memang tak bernama kosong Xiaoma menyeringai, katanya Peduli Xiaocukat atau Toa Cukat Kali ini pasti terjungkal di tanganku Yang ditunggangi Teng Ting HOU tentu kuda bagus Kalau minum pasti juga arak nomor satu Kemahirannya menunggang kuda tak kalah lihai dibanding caranya minum arak Kaum persilatan mengakui Teng Ting HOU adalah salah seorang pengawal dari empat perusahaan pengawalan terbesar di Tionggoan Yang senang hidup mewah, menikmati hidup bebas Otaknya terbuka, cerdik pandai, berdaya tahan dan ulet dalam pekerjaan Dialah orang yang mengembangkan usaha gabungan lima Piau Kiyok itu Xiaolim Sin kun yang diakinkannya sudah 90% sempurna Konon kemampuan Teng Ting HOU sekarang tidak dibawah si Toa Tiang Lo Empat sesepuh besar, Xiaolim Si Setelah Pau Kiyok gabungan berdiri, nama besarnya makin cemerlang di kalangan Kangou Istrinya cantik dan bijaksana, putera putrinya pandai dan berbakti Semua kaum hamba bersikap baik dan intim kepadanya Padahal usianya baru 44 tahun Menjelang puber kedua bagi setiap laki-laki yang menjalani kehidupan penduh uji dan gembelengan Saatnya laki-laki berpikir matang dan sukses mencapai puncaknya Laki-laki serba sempurna seperti dirinya Adakah sesuatu yang membuatnya gegetun? Membuatnya menyesal ya, ada dua Empat Piau Kiyok besar mengembangkan usaha di wilayah Tionggoan Toa Ong Piau Kiyok adalah perusahaan pengawalan tertua Namun mereka tidak mau bergabung dalam perkongsian ini Ong Lo Taichu pemilik Toa Ong Piau Kiyok adalah tua bangka yang kolot lagi kukuh Bahwasannya orang ini mirip batang tombak yang mengkilap dan keras Namun bobotnya justru amat berat Setelah Piau Kiyok gabungan berdiri dan mulai menjalankan usahanya Dalam tiga bulan sudah berkembang luas dan membawa hasil yang tidak sedikit Terlihat nyata jerih payah mereka Dimana Ngo Chow Anki yang berbunga itu tiba Kawanan Begal tidak ada yang berani bertindak Mereka hanya mengawasi iringan kereta itu lewat dengan menghela nafas geregetan Dua bulan belakangan, barang kawalan Ngo Chow Anki dua kali dirampok orang di tengah jalan Pengawalan gagal, anak buah mereka banyak yang terluka Padahal Nireka Piausu berkepandaian tinggi dalam perusahaan gabungan itu Barang yang disikat rampok juga bernilai laksa antel Harta yang dimaksud di sini adalah perhiasan, mutu manikam, berlian atau mutiara yang lebih ringkas dan mudah disimpan atau dibawa kemana-mana Pemilih barang yang besar jumlah maupun nilainya Biasanya mengirim barang lewat pengawalan Umumnya barang-barang itu tidak halal Maka kirim-mengirim ini amat dirahasiakan Tidak jarang mereka yang punya uang banyak menukar dengan barang mestika yang bentuknya lebih kecil dan mudah disembunyikan Demikian bentuk kawalan tengting HOU yang bernilai ratusan laksa tel Barang gelap yang tidak mudah terlihat mata Dia mengawal belasan kereta yang memuat 50 peti uang perak Sementara kiriman gelap itu berupa mutiara yang nilainya hampir sama Tugas dan tanggung jawab tengting HOU tidak enteng Tapi jago tinju yang lihai ini tidak merasa berat Selama menjalankan pengawalan Tengting HOU selalu yakin dan percaya pada kemampuan sendiri Demikian pula untuk mengawal barang gelap kali ini Ia yakin barang kawalannya akan sampai di tempat tujuan dengan selamat Maklum jalan yang ditempuh dan tempat di mana barang gelap itu disimpan amat dirahasiakan Barang-barang yang digunakan memancing perhatian kawanan begal Nilai maupun kondisinya memadai harga dirinya untuk mengawal sendiri pengawalan ini Kecuali beberapa orang yang tahu Hakikatnya tiada orang lain tahu bahwa di tengah barang kawalan sebanyak itu tersembunyi barang gelap Siapapun sukar meraba atau takkan menduga di mana barang gelap disembunyikan Tengting HOU mendongak sambil memiringkan kepala mengawasi bendera besar yang berkibar yang minancap di pinggir kereta terdepan Wajahnya tampak berser dan cerah Bendera besar yang hitam gelap terbuat dari sutra Tiang bendera terbuat dari baja murni Barang gelap berupa mutiara yang bernilai ratusan laksatel perak itu ternyata disimpan dalam tiang bendera itu Kecuali lima orang pimpinan perusahaan Tiada orang keenam tahu rahasia ini Roda kereta berderak, kuda meringkit, angin menghembus kencang dari arah datangnya cahaya matahari Benteng kota poting sudah terlihat jauh di depan sana Lotio yang bertugas membawa bendera menghela nafas lega Setelah berada di kota poting nanti, berarti tugas mengawal barang selesai Terbayang dalam hatinya betapa nikmat hidangan di restoran sorga bahagia Yang punya simpanan gadis-gadis manis dengan paha yang mulus menggiurkan Hatinya seperti berambat di ribuan semut Bila besok pagi harus berangkat pulang, malam ini aku harus menghibur diri sepuasnya dengan gadis-gadis itu Lotio menoleh sambil melirik ke arah temannya, si Ogo, keduanya tersenyum penuh arti Dia memandang ke depan pula, matanya memicing Di saat Lotio dibuai bayangan menggiurkan, terjadi musibah tak terduga diiringi suara gemuruh Tiba-tiba Lotio merasa pandangan gelap, tubuhnya seperti melayang ke dalam jurang Bersama kuda tunggangannya dia terjeblos ke dalam sebuah lubang besar Demikian pula kereta barang yang dikawalnya ikut terperosok ke bawah Celakannya kereta itu jatuh menindih badannya hingga pinggang terjepit Tulang kaki patah, kudanya mampu seketika Tamatlah riwayatku Demikian keluh Lotio dalam hati sambil meringkuk dalam lubang Sebelum menjerit, rasa sakit membuatnya semaput Pada saat yang sama, pohon-pohon di pinggir jalan serentak bertumbangan Roboh menindih kereta dan kuda Sudah tentu tak sedikit piausu yang tertindih di bawahnya Barisan yang semula rapi dan berderet lurus itu mendadak porak-poranda Kereta ambruk kuda binasa Teng Ting Hao mengeperak kuda hendak menerjang ke depan untuk melindungi kereta dan merebut bendera Tiba-tiba dari lumpun pohon sebelah kanan melesat tiga titik sinar dingin mengincar pantat kudanya Kuda putih miliknya itu adalah kuda pilihan yang terlatih baik dan pandai Namun tak kuat menahan rasa sakit di pantatnya yang tertimpuk senjata rahasia Sambil meringkik kuda itu melonjak berdiri Kudanya melonjak karena kesakitan Teng Ting Hao siap melompat turun Tapi karena kesakitan, kuda itu melompat ke depan secepat anak-anak Melompati dahan pohon yang tembang sejauh puluhan tombak Teng Ting Hao berhasil mebebaskan kakinya dari belitan pedal perak kudanya Secepat kilat dia melompat balik ke sana Dari belakang pohon, mendadak meluncur seutas tambang panjang menjerat Yang bendera yang tertancap di kereta terdepan dalam lubang besar itu Wut, di tengah suara yang meneru keras Bendera hitam itu berkibar di udara dan meluncur tinggi oleh senin dalam tambang panjang Melayang kebalik rumpun pohon Teng Ting Hao sempat melambungkan tubuh Namun perasaan hati menjadi perih dan khawatir Terdengar para piausu yang mengawal kereta berteriak Lekas lindungi kereta Jangan tertipu muslihat musuh Tetap di tempat tugas kalian Piausu-piausu itu sudah pengalaman Meski maluka ruina bendera perusahaan hilang Lebih malu kalau kereta barang tercuri atau dirampas orang Akibatnya tentu lebih fatal Adalah jama kalau mereka mengutamakan melindungi kereta Baru berusaha merebut bendera Mengawasi betapa cekatan anak buahnya bekerja Darah dalam tubuh Teng Ting Hao Seperti hampir tumpah dari mulutnya Bayangan orang tampak bergerak di balik rumpun pohon Sayut-sayut seperti ada orang tertawa riang dan puas Sebat sekali Teng Ting Hao melesat miring Seperti burung walet menerobos hutan Ginkangnya memang tidak rendah Umumnya murid Xiaolin tidak menghususkan diri belajar ginkang Ginkang juga bukan keistimewaan pelajaran silat Xiaolin Tetapi ginkang Teng Ting Hao termasuk kelas tinggi Namun setelah menubruk ke sana Bayangan orang tidak kelihatan Di dahan pohon terlihat secari kertas kuning dipaku Dengan sebatang jarum Tulisan arang terpampang berbunyi Xiaocukat, ahli pikir cilik Hari ini berubah menjadi Xiaocuko Engkoh babi cilik Sungguh menyenangkan Sedaap senja berubah menjadi petang Sisa cahaya surya masih sempat mengintip Di tegalan yang mulai ditelan halimun Nan jauh di sana terdengar suara orang tertawa lebar Dari arah datangnya gelak tawa Samar-samar terlihat sebuah bendera besar hitam berkibar Ditiup angin bergerak ke arah timur Mengepal tinju Teng Ting Hao Dari kejauhan dia memandang Dari kejauhan dia mendengar Agak lama kemudian baru menghela nafas gegetun Gumamnya sendiri Siapakah dia? Siapa punya kemampuan sebesar ini Bendera berkibar Kembang merah itu seperti mekar semarak Di antara lima ekor anjing yang galak dan gagah Dengan sebelah tangan Xiaoma mengangkat tinggi bendera besar itu Sebelah kakinya berdiri tegak di punggung kuda Berdiri kokoh semantap gunung Bagai pemain akrobat yang beraksi di tengah arena Kuda itu kuda pilihan Kuda bagus yang terlatih Larinya cepat bagai panah meluncur ke depan Xiaoma mendengak sambil tertawa puas Serunya lantang Hari ini Xiaocukat berubah menjadi Xiaocuko Maknya sungguh menyenangkan Seda aap, belum lenyap suara gelak tawa Xiaoma Dari bawah perut kuda mendadak menyelonong keluar Sebuah tangan mencengkeram tumit kakinya terus disendal ke pinggir Tubuh Xiaoma terlempar ke pinggir dengan bersalto dua kali di udara Beluk pantatnya berdentam di tanah Bendera di tangan entah kabur kemana Ternyata bendera itu berpindah ke tangan Tingsi Lari kuda menjadi lambat Tingsi bertengger di punggung kuda sambil tertawa geli mengawasi temannya Xiaoma mengusap hidung Katanya dengan tertawa getir To'ako, apa-apaan Kau mempermainkanku Tingsi tersenyum Katanya, hanya sebuah peringatan untukmu Jangan karena puas lantas lupa diri Xiaoma melompat berdiri sambil membersihkan pantatnya Kepalanya tertunduk Ingin marah tapi tidak berani Mimiknya lucu seperti ingin menangis Mirip kuda kecil yang binal Tapi lebih mirip keledai cilik yang harus dikasihani Kau ingin menangis? Tanya Tingsi Xiaoma cemberut Tidak bersuara Orang yang menangis tidak akan diberi arak Guada Tingsi tertawa Xiaoma menggigit bibir Akhirnya bertanya Kalau tidak menangis Kalau tidak menangis Boleh ikut ke poting Kita minum sepuasnya Boleh minum berapa cawan Hari ini ku beri kelonggaran Boleh minum sepuluh kati Xiaoma berjingkrak senang Sambil memeluk kaki Ia berjumpalitan tiga kali Tubuhnya melejit ke udara Lalu bersalto tiga kali Tangan Tingsi terulur untuk menangkap lengannya Kejap lain kedua orang ini Sudah mencongklang kuda ke arah timur Terdengar gelak tawa mereka yang riang gembira Di punggung kuda mereka saling dorong dan bergesakan Sambil tertawa lebar mereka berpelukan Kuda gagah itu di bedal kencang Gelak tawa mereka juga makin lirih dan jauh Hingga tidak terdengar lagi Namun bendera besar itu masih berkibar di tiup angin Sinar surya remang-remang menyinari bendera hitam Tabir malam mulai menyelimuti jagad raya Bendera besar hitam itu pun ditelan kegelapan Malam gelap Pelita dinyalakan Di dalam kamar yang besar itu tercium bau daging panggang dan arak wangi Belanda rumah itu cukup tinggi Bendera nggo coan kei hoa tampak tertancap terbalik di atas Belanda Bendera tampak melambai-lambai Padahal bendera itu berada di bawah atap Di dalam kamar yang tertutup Lalu dari mana datangnya angin? Ternyata angin bertiup dari mulut si yaumah Dia menungak sambil setengah rebah di kursi Setiap menghirup seteguk arak Dia menghembus sekali Bendera melambai tertiup angin dari mulutnya Sudah setengah jam si yaumah bermain men demikian Arak sudah habis satu guci Ting si juga minum arak Duduk di depannya Minonton setengah jam lamanya Akhirnya tertawa Katanya, latihan pernafasanmu sudah cukup hebat Hembusan angin dari mulut si yaumah memang cukup padat dan kuat Tenaganya juga besar Namun di hadapan ting si, si yaumah tidak berani mengumbar adatnya yang binal Ternyata bendera itu sudah berganti tiang bambu yang lebih pendek Sementara tiang bendera yang asli terbuat dari kuningan tergeletak di atas meja Ting si mengelus tiang bendera itu dengan lembut Tiang bendera mengkilap itu sehalus sutra Mengkilap gelap dan mulus Mendadak dia bertanya Tahukah kau apa yang tersimpan di dalam tiang bendera ini Si yaumah menggeleng kepala Ting si berkata, kau juga tidak mengerti mengapa aku menyuruhmu merebut tiang bendera ini Si yaumah menggeleng kepala pula Maklum tak sempat bicara Karena mulutnya sedang meniup dan meniup Ting si menghela nafas Katanya pula, bisa kau hentikan olahmu itu Gunakan otakmu untuk berpikir Bisa saja Sahuk si yaumah sambil menegakkan tubuh Dia berhenti meniup ke atas To'ako, soal apa yang harus ku pikirkan Tanyanya mengusap hidung Setiap persoalan boleh kau pikir Setelah paham boleh kau kerjakan Buat apa aku berpikir To'ako menyuruhku melakukan apa Segera ku kerjakan Bres, ting si mengawasinya sejenak Mendadak raut wajahnya membeku Bila hatinya terharu Begitulah mimik mukanya Ia tak bisa tertawa lagi Si yaumah mengawasi tiang bendera di atas meja Bola matanya berkedip beberapa kali Lalu berkata Aku tidak habis mengerti Hal apa yang tidak kau mengerti Tiang bendera ini biasa saja Tidak berbeda dengan tiang bendera kebanyakan Sama besar dan ukurannya Aku tidak tahu Betapa banyak nilai mestika yang bisa disembunyikan di dalamnya Ting si tertawa Sikapnya wajar Pelahan ia memutar bola baja di pucuk tiang bendera Ketika tiang bendera itu diangkat terbalik Menggelindinglah 72 butir mutiara sebesar kelengkeng Semua bersinar Bentuknya sama Besarnya pun sama Dengan rentetan suara yang ramai 72 butir mutiara itu berjatuhan dan menggelinding di atas meja Siauma terbelalat Siauma bukan manusia yang melihat duit lantas merah matanya Namun menghadapi mutiara besar sebanyak itu Dia menjublek kaku seperti kehilangan sukma Maklum Siauma belum pernah melihat mutiara sebesar, sebagus, seindah dan semolet ini Yang membuat Siauma heran, kaget dan haru bukan nilai dari mutiara besar sebanyak itu Tapi pesona karena keindahan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata Ting si menjemput sebutir mutiara Sorot matanya juga menampilkan rasa haru Gumamnya Untuk mencari mutiara sebesar ini mungkin tidak sukar Tapi 72 butir yang sama Dia menghela nafas lalu menyambung Meski Tentu seorang kejam, bertangan gapah Dia memiliki kemampuan yang tak dimiliki orang lain Tentu Siauma menegas Maksudmu Tentu pembesar anjing yang suka menguliti orang itu ehem Siapa lagi kalau bukan dia jadi mutiara sebanyak ini Dia beli sebagai kado untuk menyogok tulang punggungnya Yang merayakan ulang tahun di kota reja mendadak Matus Siauma membulat, berjinkrak besar sambil mengebrak meja Serunya gemas, kura-kura tua Sudah lama aku ingin mengganyangnya Makanya Teng Ting H.O.U. yang menepuk dada sebagai ksatria Ternyata mau menjadi antek anjing kura-kura itu Ting si berkata dengan tawar Sebagai pengawal barang hanya dua jenis manusia dalam pandangan Mirka Pertama adalah langganan, kedua adalah perampok alias begal Rampok harus diganyang, langganan selalu benar dan harus dilindungi Siauma marah, umpama langganan itu kura-kura atau kuntilanak Apa mereka benar peduli rampok itu jenis apa dan apa tujuannya Mirampok Dalam anggapan mereka, rampok harus diganyang dan diberantas Minik wajah Ting si mengulung senyum Tapi sorot matanya menampilkan rasa gusar dan duka Tiada orang menjuluki pemuda yang satu ini sebagai Ting si kecil yang suka marah Tapi sebagai manusia biasa, dia pun pemuda yang suka marah dan mengumbar adat Bila tidak kuasa menahan emosi, ingin menumpas dan memberantas kejahatan dan kejadian tidak adil di dunia ini Demikianlah anak muda, generasi mendatang, betapa indah dan muluk cita-cita atau keinginan mereka Betapa indah kehidupan ini Ting si menjemput sebutir mutiara lagi, katanya Nih nurut pendapatmu, berapa nilai mutiara ini Apa mutiara ini tulen aku tidak tahu Ada sementara orang tidak punya angan-angan untuk memiliki uang Tidak mampu menilai sesuatu benda Siauma adalah pemuda sederhana yang suka berpikir seker sederhana pula Seratus laksatel terak Apa, seratus laksatel terak ting si mengangguk Katanya, ya, tetapi kalau kita jual mutiara ini Nilainya harus dipotong 40 persenin Apa perlu buru-buru menjualnya Bukan saja harus segera dijual Malah harus terima uang kontan Lo, mengapa tujuh saudara keluarga Soa di Loncio Kang mati di tangan orang-orang Go Chow An Ki Janda dan anak yatim mereka cukup banyak jumlahnya Kini mereka hidup sengsara Demikian pula saudara-saudara dari Cheng Hang San di Seho Meski patut memperoleh hukuman yang setimpal Namun anak bini mereka tidak berdosa Mereka punya hak untuk mempertahankan hidup Mereka perlu sandang dan pangan Mereka butuh uang Siauma tahu dan maklum akan hal ini Memang tidak sedikit jumlah anak yatim piatu di kalangan Kang Ou Kecuali Ting Si, adakah manusia lain yang memikirkan nasib mereka Siauma mengedipkan mata Katanya, 100 laksatel perak Kalau harus dikorting 40 persen Bukankah jumlahnya tinggal 60 laksatel perak saja Ting Si menghela nafas Katanya memanggut Ternyata kau juga pandai menghitung Uang perak sebanyak 60 laksatel Kalau diangkut seperti demi seperti Setengah hari juga takkan habis Tokoh mana di dunia persilatan yang sekaligus mampu membayar kontan sebanyak itu Apalagi membeli barang tidak halal Ting Si tidak segera menjawab Dia menenggak habis haraknya Lalu menggaras sekerat daging Katanya kalem Kota poting cukup besar dan makmur Pusat perdagangan lagi Chinwi Piao Kiok bukankah dipusatkan di kota poting? Di dalam maupun di luar kota bukan mustahil ada mat cukup ting mereka Betul, kaki tangan mereka memang banyak dan tersebar luas di daerah ini Coba kau pikir, mengapa tidak pergi ke tempat lain? Aku justru mengajak kau ke kota poting Ini ya, aku tidak mengerti Apa betul kau tidak mengerti si Yauma mengusap hidung? Katanya tertawa Tau aku sudah mengerti Mengapa menyuruhku berpikir Karena aku ingin membetot dan mencabut tulamu Akanku obati penyakitmu Tiada orang lain yang paham tentang watak dan mendalami jiwa si Yauma Kecuali Ting Si Dia tahu persoalan bukan tidak pernah diperhatikan oleh si Yauma Namun si kuda binal ini memang malas menggunakan otak Apakah kau kenal orang yang bernama Tio Kim Keng kali ini? Si Yauma tidak menggeleng kepala Maklumnya pernah tinggal di poting Orang yang pernah tinggal di poting Tak mungkin tidak kenal nama besar Tio Kim Keng Tio Kim Keng adalah hartawan nomor satu di kota poting Seorang arif bijaksana dan dermawan nomor satu di kota kuno ini Kekayaannya mungkin tidak kalah dibanding kekayaan negara, sosial dan berjiwa besar Tahukah kau apa modal Tio Kim Keng untuk membangun dinasti keluarga dan memperkaya dirinya Si Yauma menggeleng kepala Ada sementara orang tidak perlu turun tangan senin diri Namun hatinya lebih kejam dan jahat melebih ular berbisa Barang milik orang hasil dari mempertaruhkan jiwa raga Dia beli dengan harga yang ditekan serendah-rendahnya Namun dalam sekejap matulia jual lagi dengan harga puluhan kali lipat Hektometer Jadi yang kau maksud adalah Tio Kim Keng tukang tadah itu tingsi mengangguk Katanya, Tio Kim Keng memang tukang tadah Si Yauma terlonggong sebagai tukang tadah Semula memang kecil-kecilan Tapi sekarang seleranya lebih besar Jual beli dalam nilai kecil tidak terpandang lagi olehnya Jadi kami ke poting untuk menemuinya EHM Betul, mendadak Si Yauma berjingkrak berdiri Serunya keras Orang seperti itu hakikatnya bukan manusia Mengapa Tio Ako malah mencarinya tingsi belum bersuara Dari luar pintu seorang sudah berkata dengan tertawa lebar Yang diacari bukan manusia seperti diriku Tapi uang perak miliku Tio Kim Keng sesuai namanya Perawakan buntak bundar mirip Gucci Namun bukan Gucci sembarang Gucci Tapi Gucci emas Kepalanya mengenakan mahkota yang terbuat dari emas Bertah tamutu manikam Sabuknya yang besar dan panjang Serta lebar juga terbuat dari emas murni Pakainya jubah berkembang emas Kesepuluh jarinya Mengenakan sepuluh bentuk cincin Yang berbeda corak dan ragamnya Sabuk pinggang yang dikenakan dilapisi emas Maklum perutnya yang gendut tidak kalah besar dibanding perut seekor kerbau betina yang lagi bunting Waktu Siauma membuka pintu Orang gendut ini berdiri tenang dan mantap di ambang pintu Seolah-olah Mi miliki tiga kaki Dua orang mengawal di belakangnya Pakaian ketat bersulam kembang di depan dada dengan Pinggiran warna biru muda Topinya miring Dan danannya mirip Yausu kelas rendah Atau pemain wayang yang biasa main di atas panggung Kau ini yang bernama Tio Kim Keng Tanya Siauma Tio Kim Keng balas bertanya Apa kau ini yang bernama Kuda Binal itu Ternyata tidak kecil Nama Siauma Si Kuda Binal di kalangan kangong Manusia seperti Tio Kim Keng juga pernah dengar dan tahu namanya Siauma melotot Dari perut yang bundar Pandangannya beralih ke wajahnya Bentaknya bengis Kera bagaimana aku harus membuktikan Bahwa kau ini Tio Kim Keng Tulen Tio Kim Keng berkata Kau tidak perlu curiga Kecuali Tio Kim Keng Siapa yang memiliki badan dengan daging segumpal ini Siauma menyering air dingin Dari mana kau memperoleh daging segumpal ini Tio Kim Keng tertawa lebar Katanya Sudah tentu kuperoleh dari orang-orang seperti kalian Waktu tertawa tidak terlihat kulit daging wajahnya bergerak Bukan lantaran daging di mukanya terlalu gemuk Tapi karena mukanya terlalu tebal Hidungnya yang pendek hampir tidak kelihatan Saking gemasnya Siauma ingin menjotos hidungnya biar pecah atau remuk Tio Kim Keng berkata Jangan kurang ajar Tio Kim Keng mengundangku kemari untuk urusan dagang Jika kau memukulku Berarti kau menampar Tio Kim Keng sendiri Tinju Siauma sudah teracung tinggi Namun batal menjotos Tio Kim Keng menarik napas lega Katanya tersenyum Apa kami boleh masuk? Ingin masuk boleh Tapi hanya kau seorang saja Kalian dua orang Dalam melakukan jual beli Aku selalu didampingi dua pengawalku ini Jangan khawatir Aku terbuka dan selalu berlaku adil Kau tidak mendengar apa yang ku katakan Aku mendengar Tapi aku ini manusia Bukankah kau sendiri yang bilang demikian Saking gusarnya Siauma berdiri menjubelek Ting si justru tertawa riang Dengan tertawa diam Menghampiri lalu menarik Siauma ke pinggir Katanya Kalau Tio Laupan Juragan Tio Tidak menganggap dirinya manusia Mengapa kau marah Akhirnya Siauma tertawa gelimalah Katanya Aku hanya heran Mengapa ada manusia di dunia ini Yang tak suka menjadi manusia Tio Kim Keng mengawasinya dengan Memicinkan mata Katanya Karena zaman sudah berubah Di zaman ini orang sukar menjadi manusia Peduli mau menjadi babi Kerbau atau anjing Yang pasti jauh lebih mudah Daripada menjadi manusia biasa Melihat 72 butir mutiara di atas meja itu Mata Tio Kim Keng yang semula memicinkan Mendadak terbuka lebar Pelahan dia menghembuskan angin dari mulutnya Mutiara ini yang akan kau jual Kepadaku kalau bukan barang mahal Atau tulen seperti ini Mana berani kami membuat susah Tio Laupan kemari Berapa harganya 100 laksatel 100 laksatel Terak Siauma berjingkrak Sambil merenggut baju di depan dada Tio Kim Keng Bentaknya gusar Kau sedang bicara Atau sedang kentut Tio Kim Keng Tenang-tenang saja Wajahnya mengulung senyum jenaka Aku sedang berdagang Jual belikan pantas Kalau tawar menawar Kalau harga cocok boleh bayar kontan Begitulah care orang berdagang Aku bukan pedagang Bentak Siauma Akulah pedagangnya Ujar Ting Si Siauma melenggong Pelahan dia melepas tangan lalu mundur Ting Si tersenyum Kalau Tio Laupan suka main award Akan aku layani Tio Kim Keng berkata Paling banyak aku hanya berani bayar 20 laksa saja 90 laksa Berat 30 laksa Masih jauh 80 laksa Baiklah Kutambah sedikit 40 laksa Jadi Kuserahkan Bayar kontan Siauma mendulik Tio Kim Keng juga melongo Tak pernah terbayang dalam benaknya Bahwa hari ini Tak akan berhadapan dengan orang yang memandang uang perak seperti besi rongsok Dengan akurnya jual beli semurah ini Berarti dirinya ketiban rezeki besar Ting Si tersenyum Katanya Aku ini tahu diri dan gampang merasa puas Tahu diri pasti hidup senang dan tenteram 72 butir mutiara itu berada di tengah lingkaran 4 batang sumpit gading Ting Si menjemput salah satu sumpit Mutiara itu lantas menggelinding ke dalam bumbung tiang bendera Tio Kim Keng mengawasi diam Setelah mutiara itu seluruhnya tersimpan baru berkata Tahukah kau Tawaranku 40 laksa tel 40 laksa apa-apakah bukan 40 laksa tel perak sudah tentu bukan Lalu apa 40 laksa keting tembaga Siauma mendelik kaget ben gusar Seolah-olah dia tidak kenal manusia buntak-bundar seperti bola ini Tanpa pikir Ting Si justru menjawab Jangankan kau bayar 40 laksa keting tembaga Umpama tidak kau bayar juga ku berikan kepadamu Jawaban Ting Si lebih mengejutkan Siauma teriaknya Tahukah kau mau menyerahkan Aku tidak kera Ting Si berkata Kalau tahu aku mau menjual Kau pun harus pasrah Mengapa pakai Siauma Biasanya dia tunduk dan patuh terhadap Ting Si Baru sekarang dia bertanya Mengapa kepada Ting Si Maklum dia heran dan penasaran Kau ingin tanya mengapa aku menjualnya semurah itu Tanya Ting Si Ya mengapa Siauma mengulang Ting Si menghela nafas Katanya Karena aku takut dan tidak mau berkelahi Melotot bundar bola mati Siauma Dengan jarinya dia menuding hidung Tio Kim Keng Kau takut berkelahi dengan orang ini Sesaat lamanya Ting Si mengawasi Tio Kim Keng dari kepala hingga ujung kaki Kalau manusia seperti Tio Kim Keng Umpama sekaligus ada 800 orang juga akan kulayani berkelahi Memangnya kau takut berkelahi dengan siapa kau tidak tahu Atau pura-pura pikun aku melihat apa Perut bunda ini laki-laki yang berdandan Seperti pemain sandiwara di belakang Tio Kim Keng mendadak tertawa sambil mengangkat kepala Aku bisa melihatnya Kau pekik Siauma matnya Kau melihat apa sedikitnya Aku melihat satu hal Ujar orang itu Coba jelaskan Desak Siauma tingsi yang selalu menyenangkan orang Memang tidak malu dijuluki titusing Kecerdikanya diumpamakan bintang yang bertaburan di angkasa Tapi Siauma si kuda binal ternyata adalah babi dungu Siauma berjingkrak gusar Makinya sambil menuding Kau ini barang apa memangnya kau belum tahu Tanya orang itu Aku tahu kau bukan barang atau manusia Kau adalah anjing kurap yang dilahirkan matnya Orang itu tertawa lebar Sambil tertawa satu persatu dia mencopot jubah ketat Menurunkan topi Lalu mengusap muka dengan jubah kembang yang barusan dia pakai Pemain sandiwara yang bertampang jenaka Mendadak berubah menjadi piyau kek besar kelas 1 yang kenama Andi Kangong Kalau dinilai tokoh kosen bulim yang setimpal sebagai piyau kek besar kelas 1 Pada zaman ini tidak lebih 10 orang saja Sin kun siau cukat Teng ting hau pasti satu di antaranya Siauma menyeringai Jadi kau lah babi cilik yang mungil itu Teng ting hau tersenyum lebar Agaknya aku salah menilai dirimu Kau bukan saja babi goblok Bukan manusia merang Paling tinggi nilaimu setingkat dengan keledai cilik yang dungu Siauma sudah bergerak maju Namun sepasang tinjunya ditahan oleh tingsi Apa betul kau takut berkelahi teriak Siauma penasaran Sebetulnya aku takut Tapi harus dibuat sayang Hari ini terpaksa aku harus berkelahi Demikian ujar tingsi Lalu mengapa kau tarik aku Karena belum tiba saatnya kau berkelahi Tunggu apalagi sabar Setelah sebun toap yautau mencopot pakaiannya Boleh kau berkelahi Orang kedua yang berdiri di belakang Tio Kim Keng terpaksa bersuara dingin Bagus Ternyata kau sudah mengenalku Tingsi mengawasi bagian menonjol di balik jubah kembang yang membungkus keta tubuh Orang ini Wajahnya mengulung senyum Sebetulnya aku tidak mengenalmu Aku hanya melihat sepasang kian kunpit di tubuhmu Kian kunpit Potlot maya pada Terbuat dari baja murni Sepasang potlot itu terselip miring di balik jubah sebonseng Perayawakan orang ini mirip sepasang gamannya Kurus lencir, panjang dan runcing Sudah gemblenon hingga lebih keras dari besi yang ditempa ratusan kali Di antara lima tokoh gocoan ki berbunga Dinilai kecerdikan dan daya musiat serta pertimbangan yang tepat Lio Teng Tai Hiap Rekli Tiang Cheng termasuk nomor satu Teng Ting HOU pembuka jalan terang Daya pikir dan tahan ujinya boleh diagulkan nomor satu dibanding empat rekannya Kui Teng Kin juga seorang jenius Tapi tingkah laku dan tutur katanya seperti orang bodoh Yang dipikir hanyalah hoksing kocau, rezeki nomplok, melulu Maka dia merupakan tokoh persilatan terkaya di Tiong Goan Giyok Pau Kiyang Singgagah, kuat dan pemberani Tiada lawan yang pernah ditakuti Bicara tentang ilmu silat, jago kosin nomor satu dari kalangan Tiong Goan Kian Kumpit Sebun Seng adalah orang yang paling ditonjolkan Ilmu Totok Hiat Tzu, Eng Gi, senjata rahasia, dan Bian Kun dari aliran Wekeh Selama ini belum pernah menemukan tandingan Beberapa tahun belakangan ini, jarang ada kaum persilatan yang menantangnya berkelahi Tapi Siauma yang tidak kenal takut justru ingin menjajalnya Setiap kali ingin berhantam, peduli apa gaman lawan, kuat atau lemah Siauma tidak pernah gentar Jadi kau ini sebun seng-sebun seng memanggut Sekarang sudah saatnya berkelahi, bukan sebun seng menyeringai dingin Siauma menepuk tangan, katakan dengan kera apa kita berkelahiku Kira berkelahi hanya ada satu kera Kera apa adu tinju sampai lawan roboh terkula dan tak mampu merangkak bangun lagi Bagus, seru Siauma caramu memang mencocoki seleraku Mendadak tingsi tertawa, tapi kera itu justru tidak memenuhi selera to aku Bukan kau yang ku tantang, kata sebun seng Menurut pengetahuanku, berkelahi ada dua macam Pertama berkelahi secara pertunjukan Kedua berkelahi dengan kekerasan Jadi kau ingin berkelahi secara pertunjukan Tantang si tersenyum, sebun seng-sebun seng tertawa dingin Menghadapi orang sepertimu, berkelahi dengan keker apapun sama saja Agaknya dia amat yakin, selama beberapa tahun kian kuntit di tangannya sudah bertempur ratusan kali Belum pernah kalah Tingsi tertawa, baiklah, kita berkelahi dengan keker itu saja Seiring dengan kata saja, mendadak tinjunya menggenjot perut Tio Kim Keng yang gemberut Sudah tentu perut Tio Kim Keng tidak sekeras gentong Kulitnya juga tidak setebal kulit kebau Seketika dia menjerit kesakitan, air masam keluar dari mulutnya Air mati juga berlomba keluar Demikian pula air kencing membasahi celana Sebun seng-burka, hi, herneng apa kau memukulnya Beginilah caraku bertanding, ucap tingsi Hayolah kau boleh mulai Siapa dapat merobohkan Tio Laupan Dialah yang menang, tapi hanya boleh menggunakan tinju saja Di akhir kata-katanya, kembali tinjunya mendarat di pinggang Tio Kim Keng Mana ada berkelahi keker begini seru sebun seng Tadi kau bilang, keker apapun yang kuajukan Kau pasti setuju, kalau kau tidak ingin kalah Hayolah pukul, genjot dia sampai roboh Berbareng dengan ucapan roboh Tinjunya kembali mendarat di tulang rusuk Tio Kim Keng Tinju tingsi memang tidak sekeras batu Pukulannya cukup berat Namun tulang rusuk Tio Kim Keng patah Siapa saja meski punya tenaga raksasa Hendak memukul patah tulang yang tersembunyi di balik daging Setebal satu kaki lebih, jelas bukan pekerjaan yang gampang Tulang rusuk memang tidak patah Namun celana basah, bau pesing merangsang hidung Umpama Tio Kim Keng adalah gentong besi Juga tak kuat dirat pukulan-pukulan berat seperti itu Sebun seng adalah tokoh besar Sudah tentu ia panteng kalah Wajahnya kaku dingin Orang sukar merabat perasaan hatinya Tanpa bayangan tidak menimbulkan suara Mendadak tinjunya menggenjot ke depan Tinjunya telak menggenjot pinggang Tio Kim Keng Tio Kim Keng meraung keras Tubuhnya emruk, roboh dengan cepat Kelihatan orang ini lebih dungu daripada kebau Padahal amat licin Sepuluh kali lipat lebih cerdik dari rasa bangkotan Sebun seng menatap Tio Kim Keng Kau masih kuat merangkak bangun Tio Kim Keng menggeleng Napasnya ngos-ngosan Sebun seng mengangkat kepala Senyum kemenangan menghiasi wajahnya Dia tidak mampu bangun Kau mengaku kalah umpama dua orang bersandiwara Sekongkol menjebak orang Padahal Ting Si dikenal sebagai pemuda cerdik pandai Bagaimana mungkin dia tertipu Saking murka, muka siyauma merah padam Tidak dinyana justru Ting Si tertawa lebar Sebun seng menegas Kau tak mau mengaku kalah Aku mengaku kalah Sahut Ting Si Aku siap mengaku kalah Sudah kalah Mengapa masih tertawa Karena aku memukul gratis tiga tinju Di tubuh kurakura gemuk ini Rasa jengkelku sudah terlampiaskan separoh Sudah jelas tidak akan kalah Tetapi sengaja memukul Tio Kim Keng tiga kali Pantasnya yang tertipu bukan dirinya Tapi Tio Kim Keng Tio Lopan jelas dirugikan dalam jual beli ini Teng Ting Hao menonton di samping Sambil berpeluk tangan Ujung muyutnya mengulung senyum lebar Siauma justru berjingkrak Apa betul kau mengaku kalahnya Sahut Ting Si Mengapa Siauma menegas Ting Si tertawa lebar Setiap kali bertempur Kapan sebun seng pernah kalah Tinju sakti Teng Ting Hao Tiada tandingan Dengan kekuatanmu dan aku Jelas bukan tandingan mereka Tapi bila ada kesempatan Meski hanya sekejap Aku akan Apalagi Tukas Ting Si Seumpama kau dapat mengalahkan mereka Manfaat apa yang kau dapatkan Umpama muka tidak menjut Kepala tidak bocor Akhirnya pasti kehabisan tenaga Memangnya kau kuat menghadapi Keroyokan orang-orang di luar itu Dengan senyum lebar Ting Si meneruskan Oleh karena itu Terpaksa kita harus berupaya Biar kalah namun dengan care Terhormat Siauma menggigit bibir Kau mau mengaku kalah Aku justru tidak mau kalah Belum habis muyutnya bicara Secepat kilat tinjunnya Menjotos ke muka sebun seng Yang diincar adalah hidung sebun seng Siauma merasa muak Melihat tampang sebun seng Yang masam dan dingin Tapi baru saja tinjunnya menjotos Mendadak bayangan orang Berkelebat di depan sebun seng Tau-tau seorang mengadang di depannya Wajah nan cakap Sikap yang sopan dan lembut Kelihatan amat menarik dan simpati Tinju Siauma yang menjotos Ternyata mampu dihentikan Dan ditarik mundur di tengah jalan Minggir kau Bukan kau yang akan kuhajar Pengadang itu adalah Teng Ting Hao Sekarang tiba giliranku Mau atau tidak Tinjumu akan ku lawan Dengan sepasang tinjuku Tinju Teng Ting Hao Menjotos dulu baru bicara Aku tidak biasa memakai senjata Biar tinju Lawan tinju Siauma adalah saudara Ting Si yang paling baik Sahabat kental Namun wataknya justru Berbeda dengan tingsi Biasanya Siauma Segan menggunakan otak Memikirkan persoalan Dengan otak Melihat gelagat dengan metu Dan mendengar persoalan pelik Dengan kuping Dianggap pekerjaan Yang memusinkan Siauma selalu Menyelesaikan perkara Dengan tinju Apalagi berhadapan dengan lawan Yang tidak pernah memakai senjata Selama ini jarang ketemu lawan Yang memiliki tinju Sekeras tinjunya Sayang hari ini Dia justru berhadapan dengan Teng Ting Hao Teng Ting Hao Berjuluk Sien Kun Tinju Sakti Di belakang tinju sakti Diberi melembel Siau Cukat Betapa hebat Kepandayan tinjunya Kecuali bagus Tentu lihai Kenyataan membuktikan Di antara setian Banyak murid preman Siau Lim Pei Ilmu silat Teng Ting Hao Terhitung nomor satu Siau Lim Sien Kun Memang mengutamakan Pukulan keras Dengan landasan Tenaga raksasa Kalau ilmu Pukdelan ini Mengutamakan Kelincahan gerak Dengan serangan Yang banyak kembangannya Taraf kepandayanya Malah menurun Oleh karena itu Setiap kali Melontarkan jurus serangan Permainannya pasti tulen Sungguh-sungguh Tanpa kembangan Umumnya murid Siau Lim Pei Senang bermain secara Murni dan sejati Demikian pula Permainan tinju Siau Matinjunya Cepat lagi deras Serangan telak Merobohkan lawan Bila lawan terpukul Berarti tujuan tercapai Lawan pasti roboh Bagaimana resiko serangan itu Atas diri sendiri Sama sekali Tidak terpikir olehnya Hakikatnya dia Tidak pernah menguatirkan Keselamatan diri sendiri Begitu dua jago tinju Saling hantam Meja kursi Dan isi kamar Porak-poranda Mangkuk piring Cawan dan perabot Lainnya menjadi korban Suara menjadi gaduh Meja kursi Ikut berterbangan Paling celaka dan mengenaskan Adalah Tio Kim Keng Yang menggelepak di lantai Orang lain dapat menyingkir Dia justru tidak senampu bergerak Rasa sakit benar-benar Membuatnya lungelai Bernapas pun terasa sesak dadanya Orang yang berbaku hantam Belum tentu kena pukulan Laki-laki gemrot Yang menggeletak di lantai ini Justru menderita Lebih banyak dari dua jago yang berlaga Entah meja kursi Cawan mangkuk dan piring Seperti sengaja mampir ke tubuhnya Ting si tertawa lebar Sebun seng mengerut kening Sebagai piyaut tahu kenamaan Dia menyesali kelakuan rekannya Apalagi kepandainya tidak rendah Tidak pantas tengting HOU berkelahi dengan Kera kasar seperti ini Hakikatnya baku hantam ini Tidak mirip pertandingan Jagokosen dunia persilatan Tapi lebih mirip Perkelahian bajingan pasar Yang berebut hasil curian Atau bajingan yang dual Merejut cinta perempuan jalanan Belang mendadak berkumandang Suara gedubrakan disertai bentakan keras Dua bayangan orang Menceiat mundur Seorang menabrak tembok Yang lain bersalto di udara Lalu melorot turun dengan enteng Yang menumbuk dinding adalah Teng Ting HOU Begitu melorot tum dia berdiri Lemas menggelendot di dinding Dengan napas tersengal-sengal Siaumah sebaiknya berdiri Tegak tenang Matanya mendelik kepada lawan Betukah si kuda bina Memampu mengalahkan Sien Kun Siau Cukati Yang sudah terkenal sejak lama Sambil tersengal-sengal mendadak Teng Ting HOU bergelak tawa Bagus Sungguh menyenangkan Tiga puluh tahun Belum pernah aku berhantam Sebagus hari ini Hatiku sungguh riang dan puas Lama Siaumah menatapnya lekat Bagus Orang tua muda Kau memang hebat Demikian desisnya pelahan Kau mengaku kalah Tanya Teng Ting HOU Siaumah mengertak gigi Bibimia bergerak Namun begitu dia membuka mulut Darah segar menyembur keluar Tapi dia masih berdiri tegak dan kokoh Bola matanya melotot dan bundar Seolah-olah bertekat Mati pun tidak mau ambruk Teng Ting HOU menghela nafas gegetun Bocah ini kena dua pukulanku Tulang rusuknya patah tiga Namun masih kuat berdiri tegak Agaknya aku yang harus tunduk kepadanya Siaumah menarik nafas sambil menyeka darah di ujung mulutnya Tiga kali dia menarik nafas dalam-dalam untuk menghentikan gejolak darah di rongga dadanya Tak perlu kau bermuka-muka di hadapan umum Aku memang bukan tandinganmu Bagus Puji Teng Ting HOU Bukan tandingan lawan Bukanlah kejadian yang memalukan Berani mengaku kalah justru sikap yang terpuji Tapi akan datang suatu hari Aku akan memukulmu roboh dan merangkap di tanah Siaumah mengucapkan sumpahnya sambil mengacungkan tinju Baik, akan ku tunggu Ujar Teng Ting HOU Sekarang apa kehendakmu Ku minta kalian berangkat bersamaku Boleh, kemana? Hayo berangkat Mau pergi lantas berangkat? Umpama kepala di penggal juga Siaumah tidak mengerut alis Apalagi hanya pergi apa kalian tidak ingin tahu Kemana aku akan membawa kalian Tanya Teng Ting HOU Teng si tertawa Kami sudah berjanji untuk kalian Kemana saja Terjun ke lautan api juga tidak menjadi soal Buat apa bertanya lagi? Bersambung kedua Terima kasih telah menonton!